Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang informasi singkat mengenai tenaga honorir atau non-PNS Wajib diangkat jadi PNS langsung dalam rancangan undang-undang ASN terbaru Untuk ROO atau rancangan undang-undangnya Bisa teman-teman download di bawah deskripsi video ini Kami sediakan link-nya melalui media fair Apa itu rancangan undang-undang atau ROO tadi? Definisi menurut Wikwedia adalah undang-undang yang diusulkan Untuk dipertimbangkan oleh lembaga legislatif Rancangan undang-undang atau ROO tidak menjadi undang-undang Sampai disahkan oleh legislatif dan dalam banyak kasus Disetujui oleh eksekutif Setelah sebuah ROO diperlakukan menjadi undang-undang Maka disebut undang-undang parlamin atau statuta ROO diperkenalkan di lembaga legislatif Untuk dibahas, diperdebatkan, dan dipilih Lembaga legislatif di Indonesia adalah DPR, Dewan Pengwakilan Rakyat DPD, Dewan Pengwakilan Daerah Dan MPR, Majelis Pengusahaan Rakyat Sekilas seperti itu teman-teman Definisi rancangan undang-undang menurut Wikipedia Coba kita lihat ROO-nya Kita langsung ke pasalnya saja teman-teman 131 Kita cari Di sini Pasal 131A Berbunyi Tenaga honorer Pegawai Tidak tetap Pegawai tetap Non-PNS Dan tenaga kontrak Yang bekerja terus-menerus Dan diangkat berdasarkan surat keputusan Yang dikeluarkan Sampai dengan Tanggal 15 Januari 2014 Wajib Ada kata wajib Diangkat menjadi PNS secara langsung Dengan perhatikan batasan usia pensiun Sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 Coba kita cari lagi penjelasannya Di sini Pengangkatan tenaga Honorer Pegawai Tidak Tetap Pegawai Tetap Non-PNS Dan tenaga kontrak Menjadi PNS Sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 Ayat 1 Yang diatas tadi Dimulai 6 bulan Dan paling lama 3 tahun Setelah undang-undang ini Diundangkan Tentunya setelah undang-undang ini Disahkan atau diundangkan Pada saat undang-undang ini Mulai berlaku Pemerintah tidak diperbolehkan Melakukan pengadaan Tenaga honorer Pegawai Tidak Tetap Pegawai Tetap Non-PNS Dan tenaga kontrak Coba kita cari lagi penjelasannya Ke bawah Ini teman-teman Pada penjelasannya Di sini ada juga Yang dimaksud Dengan tenaga honorer Dan di sini Dengan kategori 1 K2 Silahkan nanti dibaca sendiri Teman-teman Penjelasannya Di sini ada Ketanggangan juga Yang termasuk Bidang fungsional Administratif Dan pengen publik Lainnya adalah Meluputi Daptar Minus jabatan Tenaga honorer Pegawai Tetap Pegawai Tetap Non-PNS Dan tenaga kontrak Yang secara terperinci Sebagai berikut Ini untuk jabatannya Bidang pendidikan Di sini Meliputi Dari dosen Teman-teman Guru Guru kelas Guru penjelas Sampai di sini Tata usaha sekolah Penjaga sekolah Serta tenaga pendidikan Lainnya Ada juga Bidang kesehatan Dan lain sebagainya Jadi Mudah-mudahan ini Bagi Kawan-kawan Kita Non-SN Atau tenaga honorer Berdoa Agar Disahkan Menjadi Undang-undang Untuk undang-undang Yang nomor 5 2014 Yang pendahulunya Bisa juga teman-teman Lihat disini teman-teman Ini undang-undang Pendahulunya Nomor 5 Tahun 2014 Oke Sekali lagi Untuk dan tadi ini Rancangan undang-undangnya Berhasil Dan lancar Disahkan menjadi Undang-undang Ini saya yang harus Sampaikan Semoga ada manfaatnya Yang kata Bila Taufik Wa'idah Assalamualaikum Marahmatullahi ta'ala Bangkat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton